Pelaku kriminalitas tidak ada habisnya. Seperti yang terjadi di Raja Basa Bandar Lampung, salah satu unit sepeda motor milik Siva Fauzia Raib dibawa pencuri saat penginap di rumah rekannya. Kejadian ini terjadi di Jalan Saburai, Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Satu unit sepeda motor Yamaha N-Mac milik Siva Fauzia Aska Raib dibawa maling. Korban mengatakan dirinya tidak menyadari sepeda motor miliknya diambil pencuri. Korban menduga kejadian terjadi pada dini hari ketika dirinya menginap di rumah rekannya. Korban baru menyadari motornya hilang pada saat pagi hari ketika hendak berbelanja. Kalau perkiraan, soalnya Buda juga ngomongnya jam 4 Buda bangun. Mungkin sekitar jam setengah 4. Soalnya kita orang juga jam setengah 3 itu masih bangun, kok masih sambil meremut tidur itu. Sampai kedengar enggak sebelumnya? Enggak. Jam 12 itu kita orang kedengar juga, itu bukan suara pagar kayaknya, suara lain. Karena enggak mikir. Terus itu yaudah enggak kita orang nginti, Pak. Diketahui pelaku merusak gembok pagar untuk dapat mengambil motor korban. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Terima kasih telah menonton!